Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama Pak Zul di pelajaran Al-Islam Kelas 3 Kali ini kita akan belajar tentang Asma'ul Husna Kalau minggu lalu kita belajar 4 Asma'ul Husna Maka di minggu ini kita juga masih belajar tentang 4 Asma'ul Husna yang minggu kemarin Tetapi kita belajar menteladani atau meneladani makna dibalik nama-nama Asma'ul Husna tersebut Namun perlu kita tahu bahwa Asma'ul Husna jumlahnya ada 99 Kenapa kita tidak bahas langsung semuanya Kita bahas 4 dulu agar kita mudah menghafalnya Dan juga kita mudah mengingat Dan juga kita mudah untuk meneladani makna Asma'ul Husna tersebut Meneladani Asma'ul Husna Ada 4 Asma'ul Husna yang sudah kita pelajari minggu lalu Kali ini kita akan coba untuk pelajari atau meneladani makna Asma'ul Husna tersebut Namun sebelumnya mari kita baca dulu Asma'ul Husnanya Al-Musawwir yang maha membentuk Al-Alim yang maha mengetahui As-Samir yang maha mendengar Al-Basir yang maha melihat Oke Yang pertama Al-Musawwir yang maha membentuk Kita dapat meneladani makna Al-Musawwir ini Dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Karena apa? Semua bentuk rupa kita Mulai dari ujung rambut Hingga ujung kaki Semua itu Allah yang bentuk Ada yang wajahnya seperti ini Ada juga yang wajahnya seperti itu Dan lain sebagainya Itu semua harus kita syukuri Karena Allah yang membentuk itu semua Kemudian Yang kedua Kita tidak merusak atau menyakiti sesama mahluk Karena semua itu Allah telah menciptakan semuanya itu Untuk kehidupan kita semua Kemudian yang ketiga Kita menjaga dan memanfaatkan semua ciptaan Allah itu Untuk kebaikan Jadi kalau kita gunakan untuk keburukan tentu Kita akan mendapatkan dosa Berikutnya yang kedua adalah Al-alim Yang maha mengetahui Kita dapat meneladani arti Yang maha mengetahui Dengan kita selalu melakukan perbuatan baik Kita rajin belajar dan juga menuntut ilmu Agar kita juga hidup Kita sukses baik di dunia Dan juga di akhirat Jadi Allah itu maha mengetahui Mau kita lakukan sesuatu itu terang-terangan Sembunyi-sembunyi Mau di dalam gua sekalipun Kita ngumpet dimanapun Tetap Allah maha mengetahui Jadi apapun yang kita lakukan Usahakan perbuatan itu adalah Perbuatan baik Kemudian yang ketiga adalah Al-Basir Kita dapat meneladani makna Al-Basir Atau yang maha melihat Dengan apa? Kita menggunakan mata kita Untuk melihat sesuatu yang baik Karena apa? Kalau kita melihat sesuatu yang baik Tentu kita mendapatkan kebaikan juga Tetapi kalau kita melihat sesuatu yang buruk Atau kita sering melihat yang tidak baik Maka kita juga akan mendapatkan tidak baik Untuk itu kita gunakan mata kita Untuk melihat yang baik-baik Dan yang keempat adalah As-Sami'ah Yang maha mendengar Kita dapat meneladani Makna As-Sami'ah Atau yang maha mendengar Dengan kita berhati-hati dalam berbicara Karena apa? Kalau kita berbicara yang buruk-buruk Allah pun mendengar kita Kalau kita berbicara yang baik-baik Allah pun mendengar kita Jadi lebih baik kita menjaga perkataan kita Kita menjaga ucapan kita Agar semua yang kita ucapkan itu baik-baik Karena kalau kita ucapkan yang baik-baik Tentu Allah akan catat sebagai amal baik Untuk kita semua Demikian ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini Dapat kita Teladani dalam kehidupan Sehari-hari kita Sampai ketemu lagi di minggu depan Sekali lagi Pak Zul ucapkan salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!